Kita lanjutkan kembali pemirsa Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat menyiapkan uang kartal sebanyak 17,45 triliun rupiah untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Penyediaan uang kartal tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu sebesar 19,44% dari 21,66 triliun rupiah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat menggandeng perbankan BUMN dan swasta dalam melayani penukaran uang kartal di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 2021. Bank Indonesia Jawa Barat menyiapkan 17,45 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan uang kartal di tahun ini. Terdapat sekitar 599 titik tempat penukaran yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat untuk memudahkan masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat, Hera Wanto di Bandung, Senin 19 April mengatakan penyediaan uang kartal tahun ini menurun 19,44% dibandingkan tahun lalu yaitu sejumlah Rp21,66 triliun rupiah. Angka penurunan ini yang dari 21,6 menjadi 4,45 triliun tidak disebabkan selain panjang yang menyebabkan penubuhan transaksi tapi juga ada peralihan dari transaksi punan yang menjadi Dalam penukaran uang tersebut, Ramadan dan Idul Fitri kali ini Bank Indonesia juga melayani penukaran uang edisi khusus Rp75.000. Kepala Bank Indonesia Jawa Barat menambahkan pertumbuhan transaksi non-tunai di pasar digital di tahun 2021 mencapai 120,41% year on year dibandingkan Januari 2020 yang tumbuh 65,64% year on year mayoritas metode pembayaran dengan transfer bank dan uang elektronik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!